Intro Yen Evizen salam sehat dan tetap semangat Masa Purna Tugas adalah kesempatan untuk melanjutkan karya-karya yang tertunda Saat ini saya sedang berada di Auditorium Denma Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur Dimana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Markuno Memimpin acara pelepasan prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut yang memasuki Purna Tugas Terhitung mulai tanggal April sampai dengan Mei 2022 Dari Mabesel Cilangkap, Jakarta Timur berikut liputan selengkapnya Setelah sekian lama melaksanakan tugas dan pengabdian melalui TNI Angkatan Laut Yang pada akhirnya harus memasuki masa Purna Tugas dan kembali ke tengah masyarakat Masa peralian ini tidak selamanya mudah untuk dilalui Sebab semangat mengabdi yang telah terpatri kuat dalam sanubari Mendorong kita ingin terus berbakti kepada negara tersinta Memasuki masa Purna Tugas bukan merupakan akhir dari aktivitas dan kreativitas Tetapi semangat berkarya serta optimisme harus tetap menyala dalam jiwa seorang prajurit Meskipun sudah memasuki masa Purna Bakti Purna Bakti bukan berarti pengabdian usai Sebagai wujud penghormatan, penghargaan dan ungkapan terima kasih dari organisasi Dharma Bakti dan jasa-jasa yang telah diberikan oleh 431 personel TNI Angkatan Laut Baik secara daring maupun luring seluruh Indonesia yang memasuki masa Purna Bakti Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono memberikan penghargaan secara langsung Kepada 30 personel atas dedikasi dan darma bakti serta jasa-jasa yang telah dipersembahkan Selama menjalani pengabdian kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut Dalam kegiatan yang dihadiri pejabat utama Mabesal ini Kasal juga mengingatkan kepada para prajurit serta PNS yang memasuki masa Purna Tugas Sejatinya meskipun sudah pensiun tetap menjadi bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Laut Yang ikut bertanggung jawab menjunjung nama besar TNI Angkatan Laut Meskipun sudah tidak berdinas serta memanfaatkan masa Bakti Dengan memberikan karya terbaik sebagai bukti bahwa pernah ada mengawaki suatu organisasi Teriring harapan pengalaman Dina selama ini dapat menjadi bekal bagi pengabdian selanjutnya di tengah-tengah masyarakat Rasanya cukup bangga, cukup membanggakan karena merasa momentum ini sangat membuat kami bangga Sehingga kami siap untuk pengabdian lebih lanjut di masyarakat Saya sangat berterima kasih sekali karena dilepas dengan Bapak Kasal Yang selama ini saya tidak pernah menyangka Kami berpesan supaya mempersiapkan diri sedini mungkin Dan sebaiknya ikut juga pembekal keterampilan di Balur Jalbar untuk masa pensiun nanti Sehingga kita sudah benar-benar siap untuk menjalani masa-masa pensiun Dan selanjutnya untuk menjaga nama baik TNI AL sesuai perintah Bapak Kasal Semoga para pensiun untuk kedepannya selalu menjaga nama Angkatan Laut Biar terjaga nama baiknya Para PNS ataupun militer Sebelum pensiun kita harus mempersiapkan diri dengan merintis untuk masa kedepannya Dengan melalui pelatihan dari Balur Jalbar Kami sudah melaksanakan pembekalan keterampilan di Balur Jalbar Alhamdulillah sudah bisa melaksanakan pertanian terpadu Di mana kami mempelajari peternakan Dan Alhamdulillah sudah berjalan Di mana bebek kami, lele kami dan juga ayam petelur kami sudah siap untuk dipanen Kami sudah menampung sebanyak 10 pekerja Di mana mereka membantu kami untuk memberi pakan ternak Baik lele, bebek maupun ayam petelur Saya sudah lama merintis kebun Duren Untuk masa pensiun saya Yang bekerja ada 7 orang Kira-kira ada 5 hektaran